Informasi seputar keseterdiaan bahan pangan mengawali informasi kita pada kali ini. Ketersediaan bahan pangan di Kota Waringin Timur dipastikan aman selama Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang. Bahkan persediaan yang ada melebihi dari yang dibutuhkan masyarakat setempat. Ketersediaan bahan pangan di Kota Waringin Timur saat ini telah mencukupi kebutuhan selama Ramadan hingga Lebaran mendatang. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bulog Sampit dan Dinas Ketahanan Pangan setempat. Saat rapat lintas sektoral persiapan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan, di gudang bulog terdapat sebanyak 250 ton beras dan 90 ton gula. Sedangkan persediaan di Dinas Ketahanan Pangan terdapat 7.322 ton beras dan 2.590 ton gula. Selain itu, komoditas lainnya seperti telur ayam, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan lain-lain melebihi dari yang dibutuhkan. Dengan demikian, persediaan bahan pangan di daerah setempat dipastikan surplus hingga Lebaran. Itu juga kita menantisipasi terhadap apabila terjadi kelangkaan bahan popok kebutuhan Ramadan ini juga kita menantisipasi. Sehingga kita menerima laporan, Alhamdulillah berdasarkan laporan dari Bulog maupun Dinas Ketahanan Pangan bahwa kita perhitungan surplus untuk ini. Sehingga harapan kita dengan ketersediaan bahan ada, maka otomatis harga itu tidak akan terjadi kenaikan yang signifikan. Atau kalau terjadi, kita akan adakan operasi pasar. Halikinur menambahkan pihaknya akan mengadakan operasi pasar murah guna mengendalikan harga kebutuhan pangan yang melonjak naik di pasaran. Halikinur menambahkan pihaknya akan mengadakan pihaknya.